Halo, di lesson ini, di sharing ini, saya mau share beberapa hal yang bisa rekan-rekan perhatikan supaya kita bisa bermain gitar, supaya kita bisa belajar gitar. Nggak harus jago bermain gitar, tetapi adalah menjadikan alat musik gitar itu menyenangkan untuk dimainin gitu ya. Saya begitu aja, saya udah seneng banget ya. Nah, ada satu fenomena yang pertama cerita saya, ada satu fenomena yang unik karena saya kan mengajar ke anak-anak, SD gitu ya. SMP yang masih diatur sama orang tuanya dan kemudian ada juga orang-orang yang sudah bekerja. Orang yang umur 25, 26, ada yang umur 30, 40 juga ada. Dan uniknya, untuk lesson yang sama, untuk topik yang sama, yang tentu saja saya share dengan cara berbeda ya, itu lebih banyak gagalnya itu justru orang yang sudah gede. Lebih banyak gagalnya mereka, padahal kalau anak-anak itu datang karena seringkali orang tuanya yang pengen anaknya bisa bermain gitar. Anaknya sih nggak pengen, jadi mereka kalau latihannya, latihan aja begitu ya, karena orang tuanya yang mau. Tapi kalau yang gede, itu ini apa namanya, mereka datang karena mereka mau. Mereka bayar sendiri, bahkan nggak jarang yang sudah bayar full untuk sebulan ke depan, terus pertemuan pertama, pertemuan kedua udah nggak muncul lagi gitu ya. Nah gitu ya, karena udah ngerasa nggak bisa gitu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ini yang menurut saya terjadi. Yaitu ketidakmengertian atau ketidakpahaman situasi dan tujuan. Kenapa saya bilang begitu? Biasanya yang gede-gede, yang udah besar-besar, yang pegawai dan segala macamnya, mereka datang dengan ekspektasi mereka mau belajar dan mereka akan bercerita banyak. Nah, pengennya seperti Paul Gilbert, pengennya seperti Mateus Asato, pengennya seperti pemain gitar yang bagus-bagus gitu kira-kira ya. Dan mereka akan bercerita mereka pengen bisa sweep picking, mereka pengen bisa dan macam-macamnya, tapping dan segala macamnya. Nah, yang menjadi isu adalah ternyata kalau ditanya, mereka itu cuma punya waktu latihan satu hari itu mungkin 15 menit. Rekan-rekan kalau cuma punya waktu latihan setiap hari 15 menit atau 10 menit, kayaknya cita-cita untuk menjadi Paul Gilbert itu nggak kekejar gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Paul Gilbert sendiri dengan metode latihan yang benar, itu pasti latihannya sehari nggak 15 menit. Mungkin sehari at least. Kalau yang begini modelnya, mungkin sekitar 4 jam, 5 jam kali gitu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi dengan akurasi permainan yang nggak menurun menurut saya, pasti latihannya tetap lama kalau Paul Gilbert gitu ya. Karena saya pernah melihat drummer idola saya, V. Nicola Yuta, itu setelah berumur pun dia sambil baca buku itu sambil sticking gitu, sambil rudimen tangannya gitu. Jadi mereka ini latihannya lama. Nah setelah yang gede-gede melihat kondisinya, melihat kenyataannya, bahwa setiap hari dia harus latihan. Setidaknya begitu, maka tiba-tiba cita-cita untuk menjadi Paul Gilbert, Matthius Asato, dan semua gitaris dunia yang hebat-hebat itu hilang gitu ya. Orangnya nggak muncul lagi gitu. Nah apa yang sebenarnya terjadi ya? Nggak pengen berubah jadinya orangnya gitu ya. Pengennya besar, tetapi nggak menyadari kondisinya. Nah buat rekan-rekan semua, justru saya encourage supaya kita menyadari situasi kita terlebih dahulu. Kalau rekan-rekan cuma punya waktu 15 menit untuk belajar sehari, maka sesuaikanlah kemampuan itu dengan tujuannya. Untuk belajar lagu Noah gitu ya, lagu Peter Pan, yang menurut saya cenderung lebih mudah, itu bukan berarti derajat bermusik kita lebih rendah. Itu enak loh bermain lagu Noah itu. Maksudnya kita bisa chord C, B minor, E minor, itu menyenangkan banget. Saya kasih contoh buat kita ya. Kalau kita mendengarkan chord. Kan asik ya, maksudnya jangan gitu doang, genjreng dinikmatin aja. Atau, tuh. Wah, apa namanya, harmoninya tuh enak banget. Bisa chord C, itu adalah achievement yang bagus. Itu adalah achievement yang menyenangkan. Jadi, nikmatin aja kalau kita cuma punya waktu 15 menit sehari, mendingan bertanya daripada menghabiskan satu sesi belajar pertama untuk menceritakan harapan, tujuan, dan cita-cita besar kita sampai kemudian yang ngajar kasih tahu bahwa kalau gitu perlu latihannya lumayan panjang dan kita mulai putus asa. Mendingan kasih tahu saya latihan setiap hari punya waktunya 15 menit, 20 menit. Nah, nanti nanyalah ke pengajarnya kira-kira saya bisanya apa tujuan kita. Dan bikin tujuannya itu jangka pendek. Misalnya dalam waktu satu bulan. Karena kalau mencapai tujuan dalam waktu satu tahun, lama loh, karena gitar ini bukan prioritas hidup kita gitu kira-kira ya. Jadi, bikin target yang pendek. Misalnya dalam satu bulan kita udah bisa ini. Dalam satu minggu kita udah bisa ini. Sehingga ketika pengalaman-pengalaman keberhasilan mencapai tujuan itu terjadi, kita jadi makin excited, makin menarik gitarnya, makin punya banyak waktu kita untuk berlatih. Makin mau memprioritaskan waktu, mengurangi waktu main game, misalnya mengurangi waktu nonton, supaya kita bisa berlatih bermain gitar. Jadi, yang pertama, perhatikan waktu latihan dan tujuan kita. Kemudian bikinlah target yang pendek. Yang ketiga, yang paling krusial, yaitu jangan merasa lebih tahu dari yang ngajarin. Kalau anak kecil, kenapa dia berhasil, kenapa dia walaupun gak suka bermain gitar, tapi tetap bisa main lagu. Salah satu murid saya bisa bermain lagu. Saya ngajarin ketika bermain 4x4, saya share lagu Romance de Amor versi 4x4 saya. Saya ngajarin itu supaya lebih relate yang gak 3x4, bisa berhasil, tetapi yang gede gak bisa. Karena apa? Yang gede ngerasa, oh sebaiknya itu tekniknya begini, harusnya itu begini, ada yang lebih akurat begini, ada yang lebih bagus caranya begini. Terus dikasih tahu begini, dia bilang pakai jari tengah aja, kemudian begitu diajarin petikan 3, dia bilang pakai 2 aja. Nah akhirnya progresnya gak benar, karena apa? Yang ngajar itu malah digurui sama yang belajar. Jadi rekan-rekan, bagus banget kalau rekan-rekan, bukan hanya, bukan saya bilang ke saya ya, kalau rekan-rekan mendengarkan dan mengikuti apa kata orang yang ngajarin. Walaupun kita ngerasa bahwa, oh caranya begini, percaya deh, yang ngajarin pasti jauh lebih ngerti. Gitu kira-kira. Jadi jangan semua-muanya di, apa namanya, di debat gitu ya, karena hanya karena kita bisa merasa bisa, bukan berarti kita bisa. Teman-teman yang ngajarin, gurunya rekan-rekan, itu pasti lebih tahu, dia udah ngajar banyak orang, sehingga dia tahu metode yang lebih tepat dan lebih benar. Jadi jangan malah menggurui atau merasa ada cara yang lebih baik dari apa yang diajarkan oleh pengajarnya rekan-rekan, yang ngajarin. Kalau saya kan pengajar online, jadi kan saya nggak dengar toh, kalau ada yang ngerasa lebih, cara yang lebih efektif, ya saya toh kan nggak dengar gitu ya. Nah yang terakhir, yang terakhir, ini yang terakhir, yang terakhir banget, jangan cari banyak guru untuk topik yang sama, kecuali rekan-rekan sudah bisa. Misalnya, yang sharing mengenai sweep picking. Kalau rekan-rekan pengen mencari, apa namanya? Pengen mencari leak yang lain? Oke. Tetapi kalau lagi belajar dasarnya, misalnya kalau ngomong ke saya, saya kan bilang, kalau main sweep picking itu, picknya dimiringin, kemudian ketika petik, langsung ke senar berikutnya. Jangan ngambang. Nah, kalau rekan-rekan belajar dari saya, maka saya encourage untuk jangan dengerin guru lain, yang ngasih tahu cara yang berbeda, kecuali yang rekan-rekan lebih percayai. Nah, kalau rekan-rekan percaya sama dia, jangan percaya lagi omongan saya. Sehingga, saya bilangnya, langsung ke senar lain, guru lain ngambang, rekan-rekan dengerin dua-duanya, tebak apa yang terjadi. Ngaco sweepnya. Kadang ngambang, kadang enggak gitu ya. Akhirnya, kita nggak bisa main bersih, kita nggak bisa main benar. Jadi, jangan dengerin banyak guru untuk hal yang fundamental. Dengerin satu aja. Satu aja. Jadi, kalau belajar tangga nada, bagaimana cara yang efektif, dengerin satu. Dulu, saya belajar sweep picking, saya cuma mendengarkan satu pengajar, yaitu Frank Gembali. Saya belajar tapping, saya cuma mendengarkan satu guru yang lain. Saya cuma belajar harmonik minor, saya dengerin guru yang lain di awal. Setelah saya mencari line, line yang lain, leak yang lain, baru saya mencari pengajar yang lain. Jadi, saya sangat strongly recommend buat teman-teman semua agar memperhatikan hal ini supaya ketika kita bermain gitar, kita bisa menyesuaikan waktu kita, tujuan kita, efektivitas kita. Selamat belajar. Selamat belajar.